Nama saya Jero Mangku Wayan Sudi Arte. Saya pengrajin Pandai Gente. Pandai itu berasal dari kerajaan Majapahit. Pandai diteruskan oleh pandai-pandi yang profesinya sebagai pandai Gente, pandai Bokor, pandai Gong, dan lain-lain. Gente kegunaannya diperlukan oleh Sang Sulingih untuk membuat upacara dan pemangku juga untuk membuat upacara dan Gente juga untuk dipakai untuk meditasi. Pembuatan proses pembuatan Gente mulai ke pertama menyetak, membuat pola dari lilin. Terus itu dibungkus dengan tanah, tanah liat, tanah padi yang besar, tanah hitam, dan sama tanah merah. Gente posisinya dalam berisi pance datu, berisi campuran pance datu seperti emas, perak, tembaga, besi, itu gunanya untuk menyatukan suara Gente supaya bagus jernih, supaya ada ciri-cirinya untuk metaksu dari Gente yang akan diinginkan. setelah itu dicor pakai perunggu Gente yang di dalamnya berisi ukiran atau senjata nawasanga atau semilan untuk dirte seperti utara, besi cakra, dewanya Wisnu, sudah pengerajian Gente, sedikitnya dulunya sekitar 30, sekarang sudah beralih menjadi 10 yang mengguni Gente untuk melanjutkan pembuatan Gente yang bagus, yang baik, yang lainnya sudah ada yang lari bekerja lain. karena penghasilannya juga tidak mencukupi. Saya meneruskan luhurnya untuk menjadi pandai Gente, untuk diteruskan sampai sekarang dan di kemudian hari diteruskan oleh anak-anak saya juga, semua pandai Gente. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.